Intro Oke selamat datang kembali di B-Ball bersama saya Faiz Miraldi Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai wasit nih tentunya Dengan pembahasan yang santai-santai aja oke Jadi tajuk konten kita hari ini adalah drive cam Melihat langsung sudut pandang wasit Nah ini dia Jadi yang sebagaimana kita tahu ya tugas wasit itu adalah Di dalam pertandingan mengadili atau mengambil suatu keputusan yang berdasarkan aturan Yang tertulis ya atau yang telah dibuat oleh FIFA Jadi ketika wasit menentukan suatu keputusan itu harus berdasarkan dengan aturan yang ada Nah gitu teman-teman Nah dengan berjalannya perkembangan teknologi atau perkembangan waktu dan teknologi pun semakin canggih Saat ini wasit sudah dibekali dengan kamera asisten Atau yang populer kita sebut dengan VAR ya Tapi bukan itu yang kita bahas Jadi untuk yang belum tahu ya Wasit ini sudah dilengkapi dengan kamera Tapi kamera VAR ya Jadi ketika ada keputusan yang meragukan Wasit bisa mengecek untuk memastikan Apakah itu pelanggaran ataukah itu goal ataukah itu out dan sebagainya Oke kepanjangan VAR itu adalah video asisten referee Dan sudah digunakan di liga-liga top Eropa Di Indonesia belum ya Karena memang budgetnya mahal sekali untuk satu pertandingan menggunakan VAR Nanti kita akan sebut budgetnya berapa Nah yang kita mau bahas kali ini adalah Kamera juga Tapi Kamera action cam yang dipasang di dada sang wasit Jadi belakangan ini beredar video di media sosial Tentang wasit yang menggunakan action cam di dadanya Dengan demikian hasil video ini membuat kita bisa melihat secara langsung Cara pandang wasit saat memimpin pertandingan Kalau bisa anak sekarang bilangnya sih POV Point of view gitu ya Nah jadi kasarnya nanti ada gambarnya dan videonya ya Kayak begini Nah itu di dadanya ada action camnya teman-teman Tapi untuk saat ini yang beredar di video ini adalah Bukan live ya teman-teman Jadi setelah Jadi hasil recording Jadi kita bisa melihat setelah pertandingan itu selesai gitu Jadi belum live untuk di dada wasit gitu ya Misalkan maksudnya live itu Wasit sedang memimpin di pertandingan secara langsung Terus kita juga bisa menonton secara langsung Enggak belum seperti itu Nah Jadi tren ini sudah sampai ke Indonesia juga nih teman-teman Sebelumnya di luar negeri sudah ramai duluan Dengan bentukan video seperti ini Nah misalnya kalau di dalam negeri itu Kemarin ada Enggak kemarin banget ya di tahun 2020an lah Ada persebaya Yang melakukan uji coba Terus juga ada persip yang melatihan Lalu juga ada PSM Makassar yang Nyobain apa Nyobain pakai POV wasit ini Atau Asian Camp yang dipakai wasit gitu Sebenarnya Apa Bentukan video yang seperti ini ya Belum populer teman-teman Karena di luar negeri pun Hanya Pramusim saja Dan juga ketika Apa Itu kan semuanya Dengan persetujuan panpel ya Atau panitia pelaksana pertandingan ya Boleh atau enggak kita pakai Walaupun friendly juga harus ada Izin dan segala macem Siapa yang mengakomodirnya Dan bagaimana segala macem Jadi Kira-kira Begitulah Hanya Saat ini hanya di friendly match Enggak tahu ke depannya Kayak Bakalan diresmikan atau enggak Itu Nah Kira-kira Bakalan berguna Apa enggak nih teman-teman Kameranya Jadi kita ambil Apa ya Kesimpulan Eh bukan kesimpulan Jadi kita Ini Kita perbandingan Kalau misalkan itu friendly match Dengan adanya video Video action cam yang di dada wasit ini POV lah sebutnya Video POV ya Itu ya Karena tujuannya untuk hiburan Jadi ya Enggak ada salahnya Jadi kita juga Pengetahuan buat kita Oh jadi ketika wasit mimpin pertandingan tuh Macem kayak gini Gitu ya Cara komunikasi wasit ke pemain Kasih kartu kuning gimana Terus mencatat kartu kuning gimana Yang selama ini kita kan cuma bisa lihat Dari keseluruhannya ya Dalam pertandingan Ada wasit Lari-larian Kita enggak pernah tahu Apa yang dia omongin dengan pemain Terus dia Cara dia nulis Kartu gimana Cara dia negor pemain gimana Gitu Tapi Kalau untuk Di pertandingan resmi Memang ini Belum ada wacana juga Dari FIFA untuk diresmikan Gitu Karena memang ini Tren ini lahir ya Dari Bukan keisengan ya Apa ya Ngikutin tren yang ada juga Sebenernya sih Gimana ya Kalau Wasit kita pakein kamera Biar supaya Fans-fans kita bisa tahu nih Jalan pertandingan Secara lebih dekat Gitu ya Otomatis kan jadi Penonton itu Ngerasa Dekat dengan pemain Gitu lah Kalau mereka nonton itu Secara dekat Dan Angle-nya itu enggak Dari stadion doang Bisa dari Dadanya wasit Melihat seluruh lapangan Kayak gimana Gitu Cuman kalau untuk resmi Atau enggaknya Kayaknya sih Berat deh untuk Diresmikan ya Karena itu Yang jelas ada Anggaran lagi Terus juga Enggak semua Tim dan klub Setuju Dengan adanya itu Apalagi di Mungkin di Liga Indonesia Kali ya Kalau diresmikan Juga mungkin Agak susah Farid aja belum masuk Tambah lagi Kayak ginian ya kan Nah jadi Kemungkinannya cukup berat lah ya Kalau untuk diresmikan Di FIFA Maupun di Apa di dunia Maupun di Liga Indonesia Gitu Jadi Biasanya para penonton Suka menghakimi Keputusan wasit Tanpa mempertimbangkan Kondisi wasit Saat pertandingan Ya Nah Dengan adanya video Asisten Bukan video asisten Ada video POV ini Jadi penonton juga tahu Apakah Ketika wasit itu salah Apakah terhalang Pandangannya Posisi terjauh Atau ketinggalan bolanya Ya kan Jadi penonton juga Oh ternyata Wasit ini Apa saat memimpin Pertandingan ini Kalingan ini Kalingan pemain ini Gitu Jadi kita gak melulu Men salahkan Wasit itu Itu plusnya ya Kalau minusnya sih Sampai saat Saat ini belum ada Cuman Karena belum Beresmikan FIFA aja Jadi kita belum bisa Ini ya Ngasih tahu minusnya apa Kalau plusnya itu ya Jadi penonton bisa Teredukasi lah Intinya Ya Dengan poin-poin tadi Misalkan terlalu Pandangannya Posisi terlalu jauh Atau ketinggalan Dan bola Gitu Nah Seharusnya Dengan adanya Cara pandang baru ini Melalui action cam Penonton bisa lebih Teredukasi Tadi udah ya Tapi di sisi lain Kita juga harus Membuat keputusan Setepat mungkin Karena Mengingat bayaran Wasit yang cukup Tinggi nih teman-teman Jadi kita harus fair lah Kalau kita protes Wasit Harus dengan Adanya Landasannya Maksudnya Harus ada Apa ya Analisanya dululah Jangan langsung Apalagi kalau di liga kita kan Sering tuh di liga 2 Liga 3 Wasit Pukul Segala macem Nah kita harus Lihat dulu nih Analisa dulu Kira-kira nih Wasit gimana sih Gini-gini Tapi di sisi lain juga Wasit kita Terutama Wasit ya Terutama wasit kita Itu harus Tanggung jawab Dengan tugasnya Harus bener-bener Maksimal Saat melakukan tugas Karena Kalau Buat teman-teman yang Tahu ya Belum tahu Maksud yang belum tahu Gaji Bayaran perpertandingannya Wasit di liga Indonesia itu Paling besar Se-Asia Tenggara Paling besar Satu matchnya itu Bisa dibayar dengan 10 juta Untuk wasit utama Untuk hakim garis Satu dan dua Itu 7,5 juta Dan untuk wasit cadangan Itu sekitar 5 juta Cadangan saja 5 juta Saya Gak jadi Itu cadangan aja Wasit cadangan 5 juta Kenapa gue bisa bilang Terbesar di Asia Tenggara Kita ambil contoh Negara tetangga kita Yang paling deket deh Malaysia Di Malaysia itu Yang liganya sudah Kayaknya lebih maju ya Daripada kita Wasitnya itu adalah Bayarannya ya Perpertandingan 1 juta 450 ribu Itu untuk wasit utama Wasit Hakim garis 1 Dan hakim garis 2 Itu 1,1 Dan wasit cadangannya 800 ribu 800 ribu rupiah saja Itu sudah dirupiain ya Gimana nih Kecil ya Cuman Kita juga gak tau lah ya Di Malaysia itu Wasit Sering dikebukin juga Atau enggak Gitu ya Tapi kita gak tau Kalau di kita kan Memang Agak keras sedikit Gitu ya Nah salah satu tujuan PSSI Untuk membayar gaji wasit Itu 10 juta Untuk menghindari Mafia bola Pastinya ya Jadi PSSI berusaha Mensejahterahkan wasit Gitu ya Dengan permatchnya 10 juta Bayangin Kalau dia Satu bulan Empat match Ya kan Berapa dia pegang 40 juta 40 juta Belum lagi dari Mafia ma Awah Wahu Wuh Enggak lah ya Kita Saya yakin Wasit-wasit Indonesia Sekarang sudah Baik Dan ya Walaupun ada Satu dua Kesalahan Tapi kan itu Wasit juga manusia ya Dan kita tau Sifat manusia itu adalah Tidak pernah puas Kalau dipikir 10 juta Itu sangat Make sense Kalau Make sense nya itu Kalau Wasitnya dengan Kepimpinan yang Adil Ya kan Sesuai dengan peraturan Jadi kalau Apa ya Teman-teman Bercita-cita ingin Jadi wasit Itu pekerjaan yang Sangat menjanjikan Teman-teman Ya Selain teman-teman Harus kuat fisik Kuat Intelijen Intelektual Dan teman-teman Itu yang pasti Harus kuat Dipukul Nah itu dia 10 juta Tidak menjamin Anda Bebas Lebam-lebam Gitu teman-teman Itu kasarnya lah Saya yakin Wasit Indonesia Bagus semua Gitu Nah kira-kira Gimana nih teman-teman Kamera yang ada di Action Cam Wasit itu Bakalan Di Resmikan oleh FIFA Atau enggak nih kira-kira Gak usah jauh-jauh Kita bikin luar negeri Di Liga Indonesia deh Gimana potensinya Kalaupun memang PT Liga Indonesia itu Meresmikan gitu Tapi nah harus ada Peraturan dari FIFA nya ya Jadi Kita bisa menikmati POV Wasit itu Hanya dari pertandingan Friendly match Bukan pertandingan Yang resmi Gitu teman-teman Oke Jadi kesimpulannya adalah Siapa yang mau jadi wasit Saya juga mau Kalau 10 juta Satu match 10 juta Mimpin tidak benar Waduh Enggak lah ya Semua Sudah ada sertifikasinya Ada lisensinya Gitu teman-teman Itu sebab Cuma jadi perbandingan aja Oke Kira-kira itu dulu Yang kita bahas Pada episode kali ini Dan jika teman-teman Ada Yang mau Bertanya Silahkan tulis di kolom komentar Dan jika Video ini bermanfaat Silahkan share Ke teman-teman kalian Apalagi Kalau kalian tahu Teman kalian mau jadi wasit Nah itu dia Itulah dia teman-teman Pada episode kali ini Saya Fais Miraldi Undur diri Sampai jumpa Di episode berikutnya Salam Bibo Sub indo by broth3rmax